Ketika itu saudaraku, jangan buat alasanmu untuk tidak ibadah, jangan buat alasanmu untuk tidak melayani, jangan buat alasanmu untuk tidak mengampuni, untuk tidak mendolong, untuk tidak memahapkan siapapun yang bersalah kepada engkau. Itu arti luas dari jawaban Tuhan kembali saya ini, ah adu masing-masing. Kalian sama dikatakan oleh Nabi Musa ketika dia dipanggil, ah Tuhan aku berbicara saja tidak berbicara. Lalu saudara-saudara yang kasih dikatakan, apapun yang kuperintahkan engkau harus kerjakan dan beritakan, saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada hidupmu saat ini hidupmu sejarah-saudaraku. Di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumahmu, di dalam lingkunganmu, apapun yang Tuhan percayakan saudara-saudaraku, mari bergunakan dengan baik. Mungkin talenta, mungkin uang, mungkin pikiran kemampuan, mari gunakan untuk kemuliaan bagimu, Tuhan. Apapun yang kuperintahkan, engkau harus beritakan dikatakan. Apapun bermanengku, sudah dengarkan, itu yang Tuhan katakan hari ini, maka kerjakan bermanengku hari ini. Beritakan bermanengku hari ini, beritakan bermanengku hari ini kepada orang lain. Apapun bertolongan Tuhan, mucijat Tuhan yang pernah ikau alami dalam hidupmu, beritakan kepada orang-orang yang mungkin hampir putus asa, orang-orang yang mungkin hilang pengharapan. Itu arti luas daripada diri orang Tuhan ini, dan dikatakan, jangan takut. Aku akan menyertai kemuliaan. Tuhan yang sama akan menyertai kemuliaan. Tuhan yang sama akan menyertai kemuliaan. Dan setiap kita yang harus disini. Maka subhanallah, belinya, dia adalah Allah yang patut kita sembahkan. Hanya tidak Allah yang patut kita puji kemuliaan. Bersyukur kalau ada waktu-waktu hari-hari yang dia izinkan bagi Allah untuk datang bersyukurmu. Untuk datang mengangkat puji-pujian. Untuk datang mendengarkan perhatian.